Hai keren banget itu iyalah kasih masuk Coba gue pengen tahu cara ngasih iblis gimana caranya korek contohmu kamu korek silakan orang Kristen bisa menerima kamu mengampuni kamu Kamulah iblisnya gitu kayak gimana ya kami luka 35 ini tidak ditahu kamu itu pikirannya ini kenapa di marah-marah aja kalau lebih tanya dikit juga jolok ke telinga itu yang dilarang memburit katanya kalau mengopi sama begitu enggak salah dong kamu sadarlah bertombongan itu saya masih kamu kamu iblisnya eh teman-teman di sini dibilang begini lukas 635 ya ini keren banget ini tetapi kamu ini ke orang Kristen kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan gitu katanya minjemin apa itu sesama yang saling menyakitkan dendam terhadap sesama itu bukan iblis iblis itu musuhnya Allah itu raya sama Allah sama Allah iblis dikasih pinjam apa musuhnya Allah udah iya sama Allah kalau dikasih pinjam apa dengan kasilah sesamamu itu nggak ada musuh bukan-bukan jangan dibilang idek arti anda kenapa kabur-kabur ada kok sesamamu kasihlah musuhmu disitu dibilang itu minjemin apa enggak namanya iblis itu ya di sini sumber juga nggak tertulis ya nyatalah kamu maunya nambah-nambahin aja ya jadi kalau mau di dalam kekrisban iblis itu sahabat dekat ya itu sahabatmu al-jinn itu kenapa anak iblis wahyu ini tuh iya nah ini cara-cara mengasihi jin itu gimana caranya coba-coba kalau kamu iblis jin jin kasihilah jin itu gimana caranya saya mengasih hijin dipindahin ke kita lah ya udah makanya iblis ini musuh atau adek atau siapa kasihlah sesamamu manusia seperti kasihlah musuhmu disini ini yang gue bahas musuh kalau sudah bermusuhan ya kita harus tetap ngasihnya oke itu gitu loh Iya siapnya sekarang bukores kamu korek apa lu apa tuh nggak nggak ngomongnya ngejek ngejek bukan ngejek ini loh sisi orang gue disini ngobrol mengosongkan diri kok ya kita tetap tegur dengan sopa kalau negur nggak kasih dong itu itu negur namanya gitu ya kalian nggak nggak ada kasih nah ini sekarang dijawab aja dijawab aja ketika mengasihi iblis minjemin apa ke iblis Hai itu sih kalian aja kalian yang disini loh ini perintah Tuhan loh ini perintah Tuhan Yesus yang maha ganteng ini loh kasihilah musuhmu minjam seratus kores minjam seratus kamu minjemin duit ya saya beli ya oke iblis nggak bisa pulang ke alam mau coba aja ya Oke siap-siap kemana saya pertanyaannya korek susah ya bukan susah itu mah udah tahu kawannya orang Islam itu ditanyakan ke kita Iya Iya kalau misalnya kawannya orang Islam tetap Yesus memerintahkan mengasihi iblis yang mualap ya iblis yang mualap itu mualap tuh Oh pantesan wajah kresen nggak bisa iblis dimasukin ke kresen dibatih gak bisa iblis kan udah udah kalah jaduh mati dia Oh mati kok masih banyak orang kresen di penjara gimana sih ya kan nih manusia beko melakukan kesalahan bukan kalau itu penyesat penyesat gores kalau kami Jin Jin itu dengan iblis itu sama itu aja dengan iblis sama-sama 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 sih sama-sama di sahabati atau sama-sama dimusuhi coba penges sama-sama penyesat dan dimusuhi orang Kristen wajib dimusuhi orang Kristen rakyat memusuhi iblis kasih pinjem apa tuh minjam-minjam yang kayak mana sih maksudnya Coba dibaca lukas 635 bu dia menginjamin tetapi kamu kasih hilang musuhmu dan membuatlah baik kepada mereka dan dicapkan dengan tidak mengharapkan balasan kamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak adalah yang maha tinggi itu contoh korek contoh tetanggaku ibu ini kan janda enggak punya suami dia orangnya besar udah dia selalu mencampakkan kaca ke ke depan pasarku itu udah kalau tadi jatuh gimana maksudnya kaca disengaja dibuangi kaca ke depan pasar ke depan rumahku kan banyak besar Iya tau kau ini pertarungan antar janda ini Iya tunggu dulu enggak itu kan bapak-bapak dia ada istrinya udah tetangga aku sebelah dia sama-sama bengkel kami tapi dia bengkelnya kecil kan gitu tapi enggak tahu aku dia dendam kali sama kami biar kau tahu kores anak muda aku yang dua ini kekar-kekar pekerja ku ini dia udah bilang bagaimana namburu kuantam biar kuantam itu katanya sebentar ku buat itu pingsan ku taruh katanya tahu kau apa ku bilang kores jangan kau bandingkan dulu usaha kita dengan dia siapa kita lebih laris ku bilang kita namburu yaudah kalau kita lebih laris berarti Tuhan memberkati kita aku bilang itu maksudnya memengaruhi Tuhan memberkati dia memberkati siapa karena pekerjaannya tidak benar jadi tak diberkati dia kalau kita menyayangi orang yang membenci kita jadi rezekinya sampai kita datang gitu loh jadi orang yang aku tanya iblis gimana caranya membuat baik kepada Inggris yang melakukan kejahatan itu termasuk iblis korek lah iya lah iya kan kan ini kan yang berbuat jahat iblis kenapa berbuat baiknya kepada orang ini bundaarnya kok kayak orang bingung Alkitab lah udah di akuran aja ada karena di akuran nggak ada kasih lah musuhmu my brethren nggak ada kasih lah mualaf dia iya kan gitu mau belok topiknya di sini mau udahan mengasihi iblis mau udahan itu kan nggak mau ngasih mau belok topiknya Alquran dah kasih tempat Oke kita bicara soal mu'alaf ya siap-siap ya kita bicara soal mu'alaf sekarang iya udah kenapa bisa ada mu'alaf ke Kristen lagi ini nggak ada kenapa ya ini ini soal Islam kenapa bisa ada orang Kristen masuk Islam silahkan udah jadi korek itu hasil di apa kepas ini marah-marah aja kepas datang bulan ya kepas ya aku pulang korek biar terjawab kenapa orang Kristen masuk ke Islam udah tahu di kata Yesus kata Yesus akhir zaman akan banyak manusia murtad udah aku tidak mau menggenapinya ah kalaupun ada orang yang murtad di akhir zaman ini sudah dinubuatkan kok payah itu aja kok repot Oke kalau begitu Budi Arni Budi Arni ya kalau begitu ini ada yang gagal total nih perkataan Tuhan apa itu yang ada sepuluh dua lapan 29 gagal gimana tuh jika langsung dibaca dulu johanes lu ayat 10-28-29 kamu tuh gagal-gagal tapi kamu nggak ngerti juga dibaca kepas Hai mati sama tekus Hai yang ada 10-28-29 ngomong dena Alkitab like Aduh kasihan kamu ini gua bertanya loh tepati gampang sakit hati aku dukungan selembut tisu hatinya ya Rian kasihan apa yang lu kasih yaitu kiranya enggak apa yang lu kasih kalau lu kajar apa yang lu kasih kasihanlah saya tegur kamu bertobat kasih keluarga konkrit Islam tuh ya kalau ngasih itu ngasih duit ngasih beras rumah itu kan kasih doa namanya kasih iman kepadamu ya kalau lah kasih iman orang punya iman duit enggak ada hanya kamu tidak punya iman itu magis gimana tinggal iman Yaudah lu ke domaret beli domi lu bayar pakai iman bisa enggak ya kamu makanya kalau kau mungkin kasih apa itu yang konkrit gitu loh masa enggak bisa pakai makang kita akan berbeda ini Indominus berapa Oh ini Rp28.000 Oke saya bayar pakai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Pak Pak mending kebelakangan lupa kita ngobrol Pak Bapak buat duit nggak iya kamu kamu coba aja kamu yang ini gimana eh malah malah pada keperpustakaan ya lama banget ayo mana ayo bapak saya lupa ya ada 10-28-29 oh iya saya kelewatin dah nah 28-29 ya sama 29 ya dan aku memberikan kepada mereka hidup yang kekal dan pasti tidak mereka akan menjadi binasa selama lemanya tidak akan merebut Oh ada orang mereka dari dari tangan yang berkuasa EO satu yang 29 sekarang ku Bapak eh dari tanganku ya dari tanganku ya Bapak Bapakku bangi balik SD bahasa Indonesia berapa empat ya dirapet bapakku yang memberikan padaku dari dari semua lebih besar adalah daripada siapapun pun dapat merebut dari tanganku EO je20 je Islam Islam yang merebut orang Kristen dari tangan Bapak dan Yesus iya Koresan bilang Yesus akhir zaman akan banyak siang murtad eh makanya segalanya gini loh segalanya itu jangan gegabah gitu loh mereka jangan gegabah jangan gegabah bilang nggak akan ada yang bisa merebut mereka dari tanganku EO Islam hadir di kabar ketujuh kristin berbondong-bondong masuk Islam belum tentu juga selamat datang di kebenaran itu di akhir hidup baru tahu orang akhir zaman baru ketahuan siapa yang benar Kores kalau soal kerebut ya kalau soal kerebut perdiam meninggalkan Yesus sebagai Tuhan itu udah kerebut itu belum tentu di dapat jatuh hatinya masih masih banyak kristin di dunia ini Kores mau ada berapa ratus miliar juga ada satu orang aja satu orang aja masuk Islam udah kerebut itu gudari enggak papa itu kan pilihan masing-masing ya inilah kenapa yang gua bilang adalah perkataan Yesus yang gagal total gitu loh ya Kores tidak merebut hatinya karena dia pakai akal budi jalan karena dia tersesat bukan gua kuala kuala kalau gua dari masih roh masih memegang perjadian dengan Allah bahwa Tuhan kami Allah dimannya akan gitu kan dia pakai Kores Buktinya kau enggak bisa merebut hatiku Hai Pak hatinya budar nih penuh dengan bandan susah mau masuk banyak keren budar nih susah takannya masuk Iya ya betul-betul bisa kores menangkan hati ibu Darni udah penuh dengan Tuhan Yesus di dalamnya enggak tahu udah apa budar nih udah Pak ayo baru kita baru-baru Mio 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 besar merek apa yang bagus Oh dia mulai kemana-mana ayo boleh aku sarang tahu udah apa sekitar ya gue dan tubeless kan iya tubeless tubeless Oh tubeless ya ya Benio yang belakang dia yang ukuran berapa sekarang ukuran 280 Oh ada merek-merk apa merek irsi ada suara da asik ah baru wuumnya segini-gini juga tertibat demi amatmeksada ah macam Puranya Bodar media dia mau rebus hatimu itu dengan dengit demikian nggak bisa ini balik lagi aja ke rahim ibu lu kevas lu bahasa Indonesia masih balelo lu ngomong patah-patah lu cuma orang lain breakdance patah patah lu ngomong patah-patah ya memang gitu dia kores memang begitu dia kores maaf ya kita mau apa lagi nih aku udah aku hanya ingin menjadi pendengar banget aku mau bertanya kores jawab dulu aku yaudahlah ya 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 aku menjawab ini ada kemarin ku dengar kalian itu kalian itu diskusi kau lari nggak bisa kau jawab yang maksudnya kan gini yang 72 bidadari itu kan kau bilang cahaya nanti bidadari itu menjadi cahaya Bagaimana kau nanti meniduri cahaya coba jawab Oh itu si Rudi kena skak disitu budaya-budaya salah jadikan gini Oh bidadari itu jadi dari cahaya bidadari dari cahaya lalu kemudian dia nanti berubah bentuknya sebagaimana kita berubah bentuk dari tanah mana bisa gitu gimana caranya kau ini ada contoh kayak gini iblis dari api Apakah iblis api teruskan enggak manusia dari tanah Apakah kita tanah teruskan enggak kan gitu sama kayak gini tanah gimana bukan-bukan penciptaan manusia dari bumi pertamanya kalau di Islam jangan nyolong-nyolong aja ini kenapa sih karisteng-karisteng ini ini udah gue jelasin Hai padanya kami dari bumi lalu dibentuk oleh Allah Azza wa Jalla menggunakan tangan akhirnya apa ditempatkan ditempatkan di surga ini manusianya bisa juga apalagi bidadari gitu nah Rudi Yoharis kena skaknya disini Rudi Yoharis kena skaknya disini Budi Arti dan Kevan kalau lu nggak percaya Nur bisa menjadi berbentuk seperti manusia kenapa lu percaya kamu itu abjad-abjad alfabet bisa menjadi manusia yang lu Tuhan kan disitu kalau ke bumi kalau ke bumi jadi boleh jadi manusia tapi kalau di surga enggak ada lagi jadi manusia daging jadi makanya kaku cunggu nanti di surga apakah alfabet bentuknya ABCDFG atau nanti manusia juga disana seperti malaikat ah iya ini rasanya firman nih alfabet nih ABCDFG nanti ketika kerajaan surga Yesus bentuknya apa roh kan bukan alfabet kan iya masuknya kau pakai kerajaan bisa bidadari macam mana bersetubuh dengan bidadari aku tanya kau dulu macam mana menyetubuhi Buda Arti gini loh Budi Arti kalau sama bidadari aja kalian bingung bagaimana bersetubuhnya apa kabar kami yang bingung kalian menyetubuhi Tuhan apa mencepat mana-mana kami menyetujuk menyetujuk Buhin Tuhan ada aja kau ah Wahyu 19 nomor tujuh itu loh salah bukan itu itu pernikahan anak domba itu bukan masuknya kawin seperti manusia lah iya kalian kawin secara roh kan ini secara daging aja gua bingung secara roh apalagi bukan masuknya disitu itu pernikahan anak domba itu menyambut umat-umatnya yang di bumi ini sudah sudah masuk ke kerajaan surga disambut kita ibaratnya ah pernikahan itu seperti ibaratnya kita para pengantin wanitanya jadi kita nyala kita kelak gitu jadi kan nanti manusia yang baik perempuan maupun laki-laki akan menjadi wanita akan disorgakan secara kiasat bukan ditiduri saat itu dikawini dikawini agak dikawinnya apalagi enggak ada kawin anak domba ngapain perkawinan lain domba ini main karet itu kiasat dengan lain dikawini secara kiasat gitu Aduh 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 menyambut menyambut kita menyambut para umatnya itu dia maksudnya menyambut untuk untuk apa menyambut untuk apa menyambut menyambut Iya menyambut datang di kerajaannya iya untuk apa datang di kerajaannya itu untuk apa itu di wayu udah ada loh eh sekarang aku tanya kau kores kalau kau acara pernikahan kau sambut tamu-tamu kau kasih apa dia kan kau kasih makan udah kasih makan ah kami pun nanti begitu kalau sudah masuk ke kerajaan surga kami akan diberikan semua yang indah-indah disana iya nanti juga masuk ke kerajaan surga dikasih makan habis itu dikawini kan gitu eh endos mundusmu itulah ah eh gimana deh dibaca eh masak gua mesti open camp kita pertama baca ya kita pertama baca nih iya wajus 19.7 wajus kita baca ya kita baca ya salah itu kores apanya yang salah terjemahannya kalah nggak ada menikah kami nggak ada sejarah yang kami umat Kristen dari perjanjian selama sampai perjanjian baru nggak ada kata nikah adanya kata kawin kawin pun nggak ada umat Kristen ditanya seluruh dunia nggak pernah dijanjikan kami mau kawin disana hanya ini ini aku baca di Rubai Bros tadi nih mereka dengan berbangga hati mengomong Yesuslah suami kita gitu dia bilang itu ibaratnya kata kiasan loh gimana sih maka dari itu aku bilang juga makanya dari itu aku bilang juga enggak kalian nanti akan dikawini secara kiasan tinggal ya lo tadi bilang kiasan Iya kiasan maksudnya mengerti kau perumpamaan ke apa kayak bahasa ini kayak saya ya udah tapi kalian akan mengawini akan mengawini Tuhan dengan perumpamaan sip ya itu ini satu persekutu Hai selagi itu maunya apa sih hai hai eh ikan dia menyambut umat-umatnya gitu loh marah aja kerja aja sih apa-apa ya pas jangan apa-apa sabar santai mungkin itu satu persekutuan maksudnya itu ah nanti kita semua akan disambut di dalam persekutuan dengan kristus dengan kristus Iya betul persekutuan Iya kalian akan bersekutu kan dalam dalam apa dalam apa bersekutunya jamroh-jamroh dalam dalam per-per-perzinahan gitu perjinahan gitu perjinahan perkawinan Astagfirullah ini gimana sih kalian baca bimbo belum tamat ya sekolah kalau udah error nanti inilah jadinya nih bersatu daerah kau iya iya bersatunya adalah empat buka aduh tubuh ini loh iya ceritanya iya nggak ada berlendir-lendir disana kursi memang bukan bersetubuh berkawin ya berkawin nggak ada berkawin kalau kalau kawin setubuh ke mana kau ini dengan Tuhan iya di sana Iya betul gimana sih Oh kawin bersetubuh Oke nggak apa-apa siap itu kan dia bersih udah ya Wahyu 19 nomor 7 ya Tuhan disana Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinya telah siap sedia ini ini tertulisnya perkawinan atau persetubuhan itu bers itu bersetuan persegutuan bersatu dengan Tuhan kawin itu artinya bersu bersatu dengan Tuhan seperti memper iya Adam dan Hawa bukan satu bukan dua lagi Iya sebersatu apa sih dengan Tuhannya sebersatu apa sih dengan Tuhannya gitu loh dalam bro lah iya betul dalam dalam apa ikatannya satu roh kembali ke alamnya kita kan biasakan dari roh kembali kepada Tuhan iya iya itu dalam ikatan apa bersatunya secara roh dalam ikatan apa kan ini udah tertulis satu roh gitu loh satu roh ini sih ikan bongkong ribut got oi noise lo parah banget sih ikut oh ya kok masih Kevin ini nggak gitu sih sekali siapa itu banget ini orang-orang krisen aku ya ikut ikut enggak bisa juga ngaku nggak mau ngerti telat nih nggak bisa nggak bisa kek mau cari-cari tahu tapi udah tahu tapi kamu nyangka lagi gitu aneh juga orang enggak soalnya disini kan perkawinan anak domba gua kan ngecek ya atau Kristen boleh krisen cabang bule biasanya jenis nampil cabang bule biasanya jujur gimana jujurlah kalian kalau mau nanya ya kita jawab itulah nah tunggu ya tunggu ya ini aku kasih aku kasih ininya ya datanya ya tentu bentar tentu bentuk orang seperti mau oh Igon ribut banget bukan tolong terwendung si Igon gitu Hai bukannya umat-umat kami umat-umat yang ditebus yang ditebus kores disambut disambut anak domba oh itulah kami yang ditebus kami umat-umat yang ditebus itu dikawini nanti itu kan kakak tamu kalau kata pelajaran kami nggak ada dikawini kami enggak kami umatnya kami anak-anaknya bersukutu dengan langsung tersebut nomor tujuh nggak pernah di nggak pernah dibacakan di gereja ya bah terus ya kami baca di dalam gereja nggak pernah dibacakan itu semua justru itu yang diperdalam Tuhan Oh iya betul itu kan semakin dalam semakin dalam semakin enak kan 17 ayat-ayat apa tuh Alhamdulillah 35 itu ngatakan Oh kita denger lupa Oh biar ku baca Pak biar didengar si kore sini kau mau denger ya Wahyu 19 ayat 6 judulnya akan perjalanan kawin anak domba lalu aku yang dengar seperti selain himpunan besar orang banyak seperti desau air dan seperti duru-guruh yang hebat katanya haleluya karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja udah malilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia memuliakannya kores memuliakan bersorak-sorak ya memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantin siap sedia pengantin kawin 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 gitu kan dengar kau dulu diam dulu kau kores pengantinnya umat-umat yang ditebus itulah yang sudah ditebus dari dunia yang sudah menang itu pengantinnya itu pengantin yang anak domba kamilah pengantinnya yang ditebus itu asik ke depan juga pengantinnya Yesus iya krepas juga maaf eh eh berpandang pada pakai gaun sama aja sih ya dengar aku aku gak diundang ini enggak usah kau kayak gitu kores santai aja kok kores nah itu maksudnya maksudnya itu kores ikut yuk percaya Yesus kamu ditebus nanti ayo yuk ah enggak aku enggak tega ketika ngelihat apa aku enggak tega ngeliat Yesus apa sih Yesus kawin itu enggak tega serius loh bre ini nanti Yesus ya ketika raptur ketika raptur lalu kemudian hari penghakiman kores kerjanya banyak loh bayangin dia menikahi eh bukan menikahi mengawini satu persatu dari orang-orang kresten 2,6 miliar dikawini diunduk kores ayat 8 dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus itulah kami biar kau tahu itu kores perbuatan yang benar-perbuatan yang benar-benar jangan kau ngarang-arang kau korek iya kau ngarang-arang orang udah tertulis perkawinan kok disitu kau dengar ini kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang keluar dari orang-orang kudus itulah yang akan disambut oleh anak domba itu yang disambut oleh Yesus itu biar kau tahu itu kores oh iya iya eh ini tolong dikit dong Igon itu karena Yonat Bang Handi ribut banget ih tadi kenapa ini bau eh oh PPJ naik tadi pantesan buset langsung bau iya iya dikit katanya itu mau lari dia tapi dia nggak bisa kenapa kita turunkan papa jahat lucu kalian percaya tapi kalian bukan aku ini siapa yang bisa kik ya si Igon ribut banget tebus dosanya kasihan lu ah nanti akhirnya yola ditembus lu sekarang ini pertanyaannya ya pertanyaannya kepas Yesus Yesus eh Yesus akan menembus dosa nih bisa nggak Alhamdulillah udah hilang ibadai nih sini kapas buat aja kepas bisa nggak lu punya utang 1 juta ke gua lu bayar dengan 30.000 lu minta lunas utang lu bisa nggak itu mah itu bukan caranya Tuhan Yesus nah Yesus lu gitu dosa bersina dosa membunuh matinya abadi ditebus cuma tiga hari sama Yesus namanya Tuhan Yesus masa ditebus cuma tiga hari hapus semua hutang menghapus semua dosa nggak ada yang mau nerima orang membayar cuma tiga hari dosa itu banyak dosa tuh lu cuma nebus tiga hari doang kamu itu nggak nyampe jadinya gitu lu kalau mau Yesus menebus dosa matinya abadi jangan ada bangkit-bangkit mana dia hilang selamat datang di kebenaran ya kita ya kawan-kawan keresen ya tolong dipahami dosa berzina dosa membunuh dosa durhaka kepada orang tua dosa menyembah ilah lain itu semuanya dosanya matinya abadi gitu loh lah Yesus nebus dosa cuma tiga hari mana lunas ya nggak mana lunas sekarang analoginya begini lu utang 20 juta ke gua lu bayar pakai jam tangan mau lunas ya nggak lunas dong bre itulah kenapa penebusan dosa itu disembeli bukan disalib kecuali lu bisa buktikan orang-orang Israel menyalib kambing sapi dan dombanya Yesus baru bener tapi kalau kambing domba sapinya orang Israel disembeli semua Yesus nggak nyambung jadinya bre Yesus nggak nyambung Yesus disalib loh apa lagi ya ngapain lagi nih ya itulah ya ikhwan ya kalau kita dialog sama orang Treston kita harus paham karakternya ada satu dalil sedikit yang membuat mereka malu dengan moralitas 2023 mereka akan langsung mengkiaskannya langsung itu kiasan itu alegoli itu pelumpamaan kain lenan kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus itulah yang akan disambut oleh anak domba itu yang disambut oleh Yesus orang-orang yang kudus yang sudah dimenangkan dari dunia ini itulah yang disambutnya kain lenan sebelum kejauhan sebelum kejauhan itu kain lenan kiasan atau roh nah kain lenan itu kain lenan itu maksudnya perbuatan kita perbuatan kita perbuatan kita yang putih bersih nah itulah yang dimenangkan biar kau tahu oke siap lah buddha ini oke lah siap lah pokoknya buddha ini semangat aja nanti di kerajaan surga gitu karena kita bertoleransi sebagaimana buddha ini tidak menyukai 72 bidadari dalam Islam di dalam surganya Islam kami pun sangat tidak bisa dimasukkan ke akal ketika kita akan mengawini Tuhan Tuhannya orang Kristen sendiri di surga gitu sama-sama lah kita toleransi iyalah jangan menghujat menghujat ini kan ini kan kita ini kan kita diskusi beginilah iman kami kalian juga begitulah iman kalian toh yang menentukan nanti kelak hakim yang adil itu iya kan iya ores dong hakim yang adil kita harus tetap berdamai nah sekarang buddha ini buddha ini mending kita ngobrol santai buddha ini aku ini adalah raja raja sikis orang yang bisa membaca batin seseorang jadi aku mau bertanya pertanyaan psikologis ke buddha ini apa tuh? buddha ini mau ikut ya? boleh ah cakep jadi buddha ini adalah pertanyaan psikologis aku akan menjadi moderatornya dan buddha ini menjawab dengan sejujur-jujurnya karena perhatikan ini bukanlah pertanyaan salah dan benar jadi semua jawaban itu benar gak ada yang salah karena ini mengenai karakter karena Yonat gak bisa tadi aku udah ngecek gak ngerti kenapa yuk buddha ini siap ya oke oke buddha ini ini yang pertama buddha ini silahkan bayangkan ya buddha ini bayangkan di depan buddha ini itu ada seonggok gua yang dimana buddha ini melihat ke tengah-tengahnya itu gelap semakin buddha ini lihat buddha ini tidak bisa melihat ujung dari gua tersebut karena saking gelapnya lalu kores pun datang dan juga menawarkan sesuatu karena apa karena buddha ini akan menyusuri gua tersebut yang sangat dalam untuk menyusuri gua tersebut kores pun membawakan lilin pertanyaannya berapa lilin yang akan buddha ini bawa berapa lilin semua berapa rupanya aku bawa lilin itu tadi kan aku kan tadi gak ya terserah buddha ini terserah buddha ini terserah buddha ini ah ya kan enak bisa alhamdulillah thank you dua lah kiri kanan tangan awa ini biar tua ya oke siap ingat-ingat ya dua lalu setelah itu buddha ini pun akan jalan menyusuri gua tersebut jauh lebih dalam jauh lebih dalam jauh lebih dalam menyusuri gua yang sangat gelap tersebut sekian lamanya buddha ini masuk lebih dalam akhirnya buddha ini pun sampai di kita gak tahu ini udah dimana di dalam gua tersebut tapi buddha ini melihat seonggok cahaya di kejauhan buddha ini pun jalan makin mendekati lilin tersebut makin mendekati lilin tersebut makin mendekati lilin tersebut ternyata itu bukan lilin tapi itu adalah obor obor yang dimana cahayanya lebih terang pegangannya dan lebih kuat daripada lilin yang dibawa buddha ini pertanyaannya akan diapakankah obor tersebut beserta lilinnya silahkan eh tadi kan lilin ku bawa enggak kepala terang kan gitu sedangkan obor kau bilang tadi udah terang kali tentulah lilin yang kecil ku buang lilin yang obor yang besar ku bawa karena kan tanganku cuma dua oke hmm lalu dengan pilihan buddha ini buddha ini pun melanjutkan perjalanan menyusuri gua tersebut jauh lebih dalam jauh lebih dalam ke ujung gua dan buddha ini pun sudah tidak bisa lagi kores pantau dan pertanyaan pun berakhir iya hmm 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 udah udah dong hehehe tapi kalau boleh tadi maunya lilin yang kecil itu pun dibawa juga biar tambah terang boleh bebas ee iya tak mau aku uji lagi boleh boleh oke jadi ketika kores memberikan sebuah penampakan yaitu gua yang dimana tengahnya itu gelap dan di ujungnya tidak bisa kelihatan itu adalah gambaran perjalanan hidup buddha tidak memang kok mati cek satu aneh kenapa ini Roma kenapa membisu eh hmm mungkin signalnya kali tuh oh si kores kena ripot kayaknya nih eh apa di ripot kan enggak enggak apa-apa ceritanya dia enggak tahu sih kenal aku juga merah ini oh berarti udah habis baterai enggak 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 masalah ini koneksi buruk kok koneksi saya buruk bang benar enggak enggak rista dulu enggak 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 lah kakinya itu kan enggak boleh sebenarnya kan iya tapi kan itu kan pada saat itu dia sangkin apanya nya melihat Yesus itu bayangkan itu minyak narwastu yang paling mahal dioleskannya ke kaki bayangkan kaki yang paling rendah loh di tubuh kita ini iya kan sujuk dia dicuminya pakai rambutnya yang indah itu itu menandakan wanita itu pertobatan itu eh dia menyesali pertobatan kan ini kalau bukan istri kan enggak boleh bersentuhan iya tapi pada saat itu kan Yesus itu kan dihormati disitu Yesus itu ibaratnya contoh kayak kayak Bang Jumala dia kan termasuk di umat Islam di Makassar dia sudah terkenal kan gitu kalau datanglah seorang pelacur kalau datanglah seorang pelacur enggak boleh enggak boleh enggak boleh bersentuhan enggak boleh kalau datanglah seorang pelacur mau karena didengarnya Bang Jumala ini berkotbah dia tersentuh hatinya lalu dia bersujud di kaki Bang Jumala enggak boleh maksudnya gini enggak kan mungkin marah kalian-kalian apa murid-muridnya dan teman-temannya pada saat itu pasti kalian hanya melihat saja terharu aja itu di dalam Islam benar ini enggak mungkin akan terjadi kayak gitu enggak boleh dilarang nah tak tapi ini begitulah kecuali anak sama orang tua boleh kalau orang lain enggak boleh itu bukan keluarga bukan murim gitu ya benar ini tradisi Yudaisme itu enggak boleh seperti itu malah itu dosa besar malah dihukumati menurut tradisi Yudaisme ya kalau ketahuan pendapatan bermesraan laki-laki dan perempuan tapi ini kan disaksikan murid-muridnya percaya itu iya acara sangat sakral banget gitu tadi juga ada gini Ibu Darni kalau Kristen itu menikah di gereja gitu ya kawin lah ya itu mencontoh siapa mencontoh siapa gitu kan tadi kan sudah kubaca ayat-ayatnya di dalam Efesus 5 ayat 25 26 27 nah jadi karena udah dibilangi suami istri harus saling mengasihi terus pendeta itu terus pendeta membuatlah trik-triknya bagaimana supaya sampai di pernikahan dibuatlah peraturan laki-laki dan perempuan belum boleh dulu bersatu counseling dulu belajar dulu belajar mau sampai sebulan atau dua minggu dikasih dulu itu kan ajaran kebaikan itu kan ajaran membuat supaya teratur karena agama itu kan mencontoh siapa mencontoh siapa itu kan ada dibilang saling mengasihi jadi jadi para pendeta itu memperdalam ayat yang ada di Efesus 5 ayat 25 itu ajaran pendeta ajaran bapak gereja iya itu itu mengapakan membuat lebih teratur lagi namanya namanya kita kan sudah di TKP kalau di dalam Alkitab kan itu panduan panduan nah tetapi pendeta itu harus lebih mendalam lagi mengajarkannya kepada umatnya agar umatnya itu teratur soalnya kan Yesus gak mau memberi contoh kayak kawin gitu ya kan kalian ini mencontoh Yesus bagaimana berumah tangga dengan baik Yesus kan gak beri contoh itu gitu menurut anda kan gitu jadi di perkawinan di gereja itu makanya kan menurut Pak siapa tadi Stephen ya bahwa itu memang agak berbeda-beda caranya antar mungkin di gereja Bu Darni yang Advent beda kali cara perkawinannya dengan gereja Katolik dan yang lain mungkin beda ya Bu Darni gak tahu aku cuman kalau di Advent gitu dia masih konseling jadi kalau dia pun gak perawan harus ada harus ada surat dari rumah sakit bahwasanya perempuan ini perawan gitu bagaimana sih tata cara nikah di gereja itu Bu Darni ada pengantin laki-laki ada perempuannya ada pendetanya gitu itu apa yang dibaca sih? ada ada bukunya penduannya nah udah ada buku penduannya terus kedua belah pihak harus ada kan gitu nah jadi jadi ada juga sungkemannya nanti gitu mau-mau permisi ada juga maksudnya apa yang dibaca itu Bu Darni dari Bapak Geri pendeta gak ku hafal cuman itu cuman dibilang disitu nanti eh aku udah lupa pula aku bukan begini misalnya saya maaf ya Bu Darni ya misalnya dipersingkatnya saya pendeta nih ada yang saya mau kawinkan misalnya si A dengan si B aku kawinkan si A dengan si B oh ada sumpah sumpah pernikahannya ada sumpah ya sesudah itu sesudah itu sesudah itu enggak enggak dibacakan dulu nanti di di tengah-tengah kan pendeta di tengah-tengah laki-laki perempuan nanti dibacakan sumpah pernikahan itu gitu nah itu yang yang membuat aturannya itu siapa? ya itu para apalah para petinggi lah itu kan sudah ada apa gereja lah ya organisasi iya Bapak-bapak gereja bukan dari ajaran Yesus toh ajaran Yesus hanya mengatakan suami istri itu harus saling mengasihi Ephesus 5 ayat 28 hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat ya itu sesudah itu sesudah menikah iya Ephesus 5 ayat 25 sampai 27 acara acara perkawinan itu loh gitu loh maksudnya jadi acara perkawinan di dalam gereja Bu Darni itu daripada Bapak gereja tidak lah iya bukan dari Yesus nah tapi tapi mereka takutnya nanti begini takutnya nanti begini bukan nanti kalau ketemu Yesus nanti kalau ditanya loh kok cara menikahmu begitu saya kan gak ngajarin kayak gitu gitu loh gitu itu khawatir dengan nanti gitu loh kurasa kalau ditanyakan Yesus nanti kalau gininya sama pendeta kenapa kau ajarkan yang berantakan kenapa kau ajarkan empat lagi istrinya nah itu kurasa ditanya nanti tapi kalau tetap satu istrinya teratur dan hidup di dalam kebenaran kurasa no comment bukan itu bukan masalah satu empat istri bukan itu maksud saya ini acara sakral ini loh mempersatukan laki-laki dan perempuan supaya tidak bersinar itu loh itu caranya apa gitu loh maksudnya kan saat tadi sudah kubaca ada lima disini loh udah kubaca tadi nomor satu mengasihi gereja sebagai mempelai wanita udah nomor dua memberikan dirinya sebagai mahar nomor tiga memandikan mempelai wanitanya yang keempat mengucapkan firman perjanjian itulah tadi sumpah pernikahan itu dibacakan nanti di depan keluarga dua belah pihak dan jemaat yang menyaksikan dan tamu-tamu yang diundang yang kelima mempersiapkan dan menghiasi pengantin wanita ada ayatnya ini semuanya gitu loh jadi mohon maaf Bu Darni Yesus itu kan laki-laki sempurna ada lagi yang keenam mempersembahkan mempelai wanita atau kepada dirinya sendiri mempersembahkan ada juga itu kan diskresi Bapak gereja lah oke jadi bukan dari Yesus mestinya kan ada SOP dari Yesus wahai para muridku kalau kau ingin menikah caranya begini contohnya begini kan gitu tapi kan nggak ada kan kayak gitu itu ini Bang Andi dengan menggunakan elemen terakhir dari pernikahan kuno dalam Ephesus 5 ayat 25-27 nah itu dari dari Yunani itu dari Yunani kristus sebagai dia yang mempersembahkan mempelai wanita ada ada pendukungnya ada pendukungnya kalau dari Yunani kuno benar nih kalau dari Yunani kuno artinya anda cara kawinnya dari bersungguh dari Yunani gitu gitu sih nggak apa-apa sih Bu Darni ini kita nggak usah debat lah yang penting adalah kita pahami Yesus Yesus itu kan laki-laki sejati sempurna dia kan menurut Bu Darni Yesus itu pernah mengalami akil balik nggak artinya mimpi basah nggak eh dia kan bukan dia kan bukan manusia daging yang berasal dari persetubuhan jadi dia kan datangnya dari roh kudus jadi kayaknya yang kayak gitu nggak ada kayaknya kayaknya nggak ada karena kan dia kudus Yesus kan ini laki-laki tuh dia pernah digunat dia disunat nggak mungkin dong tidak berkembang juga yang pernah disunat itu ya mohon maaf ya Bu Darni ya kan gitu iya ke papa maksud saya itu dia pernah mimpi basah nggak artinya mau ngawali dia sudah akil balik sudah mulai dewasa remaja kan gitu iya kalau dia normal pasti mengalami itu karena gini Bu Darni iya semua laki-laki menandakan dia akil balik ya atau dia sudah lewati masa anak-anaknya itu itu semua laki-laki normal mengalami itu Bu Darni iya mimpi basah ya iya semua laki-laki gitu loh nah Yesus juga kan laki-laki nih pernah disunat menurut Bu Darni mengalami hal demikian juga nggak sama seperti kita laki-laki pada umumnya nggak kayaknya menurutku nggak karena dia kan nggak ya kudus suci dia kan nggak normal dong laki-lakiannya beda dong beda dong kudus dan suci kalau yang mimpi basah itu kan dia sudah ada keinginan daging napsu kan gitu dia udah ada napsu berarti kalau napsu itu kan keinginan daging kalau di dalam Yesus jadi Yesus sama sekali nggak punya ada keinginan mohon maaf ya napsu terhadap perempuan nggak ada nggak yang yang aku pelajari yang nggak ada kalau gitu nggak normal dong maaf kalau gitu nggak normal dong namanya dia Tuhan dan Juru Selamat dia kan dia kan tujuannya bukan untuk kawin kalau tujuannya kawin Bang Handi berarti dia tinggal di bumi nggak mungkin ditinggalkannya istri dan anaknya pasti beranak cucu dia masih dilihatnya nanti cucu-cucunya cicit-cicitnya kan gitu nggak mungkin dia pergi ke surga tapi bukan itu tujuannya datang ke bumi ini tujuannya kan mau menebus kita menebus manusia dari dosa kan gitu oke jadi kelaki-lakiannya Yesus ini kalau gitu bisa dipertanyakan dong normal atau tidak kelaki-lakiannya itu terserah manusialah yang meragukannya kalau kami umat Kristen nggak ada meragukan dia karena dia sekarang sudah berada di kerajaan surga jadi menurut Budarni Yesus sebagai laki-laki normal gitu normalnya sewaktu dia di bumi ini sebagai manusia dia kan hanya datang hanya datang sebagai manusia yang saya tanya memang waktu di yang saya tanya memang waktu ada di muka bumi gitu loh apakah dia mimpi bahasa normal seperti laki-laki pada umumnya itu maksudnya kalau menurutku karena dia manusia suci nggak akan mungkin dia mimpi bahasa kan udah aku bilang tadi mimpi bahasa itu kan udah ada nia napsu keinginan napsu itu itu jadi mohon maaf jadi Yesus selama hidup dia nggak pernah keluar itunya mohon maaf ya benarnya ya nggak pernah menurutnya nggak ya kurasa nggak lah karena ya itu kan yang yang mau keluar maninya itu apada segala macam itu itu kan keinginan napsu daging di dalam Yesus kan nggak ada napsu daging seperti itu dia itu suci dia datang ke sini untuk menebus manusia itu gitu baik itu tujuannya datang iya gak apa artinya dia tidak normal sebagaimana laki-laki pada umumnya kan gitu jangan kalau dibilang normal itu kan masa sama orang yang kudus bilang nggak normal nggak mungkin lah kalau normal kan pastinya dia mimpi bahasa Bundarni sempat bagaimana laki-laki pada umumnya malik kau mempertanyakan hal-hal itu datu ya ini kenapa sih santai aja kenapa cuma kamu guru tapi gak tahu kenapa jadi marah-marah bro sinar harapan mendengarnya perkataan apa nih pertanyaanmu itu boleh boleh itu resmi dulu res gue malas ribut gue malas bagaimana kamu apa sih bahasa apa sih sinar belebet nggak boleh nanya katanya Yesus normal atau tidak secara laki-laki gitu marah dia kenapa bolak-balik kamu bertanya sementara kamu buru buru kalau kamu kalau kamu bolak-balik ya ketika dijelasin dengerin bikin malu jangan bikin malu lah tunjukkan kamu itu bahwa kamu berpendidikan lubangani berpendidikan banget loh banyak pendeta-pendeta kalah dialog sama dia ya kata kamu kan gue menyaksikan saksi hidup loh gue kayak matius faktanya ini seperti wawancara yang yang apa yang nggak gini aja sinar harapan lu masuk ke topik aja Bu Darni nyambuh lah tadi menurut anda itu Yesus sebagai laki-laki waktu hidup normal atau tidak mulai dari tadi pertanyaanmu itu aja ya kenapa ini kan topiknya ini Yesus menikah atau tidak ini topiknya dari tadi guru bahasa Indonesia kamu paham nggak itu nah kamu sendiri yang nggak paham kan kamu serjana kamu serjana berbahasa Indonesia kamu sendiri nggak paham apa topiknya tadi kamu yang nggak paham cara bertanya kamu apa gimana ya bagaimana kalau bertanya emang dilarang seharusnya kamu pertanyaan itu membuat cerdas kalau begitu coba kau ajari saya bertanya baru kau jawab sendiri coba yang mana yang baik coba ajari saya bertanya makanya bakarlah dulu ijazahmu itu baru kembali sekarang kamu coba ajari saya bertanya terus kau jawab sendiri coba silahkan bakarlah dulu ijazahmu itu baru masuk kau kembali TKTK baru sah ijazahmu itu sepertinya bahasa Indonesia juga nggak nyambung bener masih bisa nggak nyambung mulai dari tadi mutar-mutar sini kalau kau ngerti bahasa Indonesia tadi saya obrolin apa bodohmu luar biasa Erwin dari dulu tadi saya diskusi sama Bu Darni itu topiknya apa ya kalau kau ngerti bahasa Indonesia nggak paham kan ya pertanyaanmu bolak-balik sama Ibu Darni itu kenapa kau yang marah Bu Darni jangan nyaman kok lu kenapa ibu Darni ibu Darni adven kamu bukan adven loh beda loh sama ibu Darni ibu Darni nggak makan babi lu makan babi beda loh eh jangan kau laga aku dengan dia ibu Darni nggak makan babi di hari sabat lu makan babi lu hari minggu beda bro eh beda kalau kamu guru bahasa Indonesia ibu Darni lebih bersih dia nggak makan babi ibu Darni lebih ngikutin dikit sabat lu kagak gimana lu lu mau apa nggak ada ketanya ke situ kawan ya ini makanya lu jangan ikut campur kalau saya ngobrol sama adven tunjukkan kamu itu bahwa kamu berkualitas bagaimana caranya supaya kau paham saya berkualitas pakai bahasa apa cukup satu kali pertanyaan kamu ini bolak balik bolak balik terus kenapa kamu yang sewot saya kan nggak nanya situ sementara kamu terus kenapa kamu yang kebakaran jenggot sedangkan saya nggak ngobrol sama kamu kenapa kamu mengaku guru kamu habis apa sih berapa botol terus kamu marah-marah kesini berapa botol aku Erwin Erwin terus karena kamu mau debat sama gua kau menguasai topik apa coba gua pengen tes ilmu lu itu kita debat berdua kamu menguasai ilmu apa gua tinggal ikut aja sesuai dengan kemampuan kamu apa yang kau kuasai nggak perlu kau ajari saya kami ini anak gua siapa yang mengajari kamu saya ajak kamu debat nggak usah nggak perlu perdebatan ya kalau nggak perlu perdebatan lu tahu bagaimana cara keluar tiktok berbatan denganmu terus lu naik kesini ngapain apa aja anak perhambaan mana bisa terus kau naik kesini ngapain kalau nggak mau diskusi mau jadi apa pendeta bukan pendekar bukan terus mu ngapain banyak kali ceritamu tuh tengok terus lu ngapain disini naik kalau lu nggak punya ilmu ngapain ketika kamu bolak-balik bertahan sama ibu yang tadi kamu tidak menghargai ibu itu yang muter balik ibu itu nggak marah santai sama gua kenapa lu yang sewot tak hanya jaga kenapa lu yang sakit eh kenapa lu yang sakit orang gua diskusi sama orang lain kenapa lu yang marah yang sakit kenapa kalau lu balik jaga perasaan orang udah paham kabar ibu Darni nggak marah nggak marah nggak menyakiti perasaan dia lu aja yang baperan nggak marah tapi nggak makanya baper itu jangan dipiara bro baper itu jangan dipiara yang perlu dipiara itu ayam supaya kan nelor tuh ayam tuh ini baper dipiara lu entar saya tahu kamu itu seorang guru bahasa Indonesia terus kenapa memang masalah buat lu terus masalah masalah ya masalah lu apa kenapa kalau lu punya masalah kenapa lu naik kesini cari solusinya gitu loh emang keluargamu nggak sanggup lagi menasihati kamu makanya saya bilang kamu ngapain kalau kau punya masalah ngapain lalu kamu naik kemari mending kamu rembukan sama keluargamu jangan minta tolong disini gitu loh kami nggak ada solusi buat anda yang bermasalah kayak gini gimana nih bang handi kita lempar ke rumah papa di sorgen orang nih ya dibawa saja ke bawah pohon toge biar nyaman disana ibu ursu udah udah bak hilang eh ini saya mau nanya gimana aku tuh katanya tadi jadi moderator aku nggak ngerti loh yang namanya moderator kayak gimna turun gimana sih caranya aku nggak ngerti bang handi lihat ini multi gas pencet multi gas yang di sebelah mic itu yang mana sebelah yang gambar apa itu yang sebelah mic yang gambar orang dua gua gambar oh iya coba ya nah terus itu terus itu ada ubah tidak tersambung batal enggak ada yang kelihatan oh karena yonat belum bang handi belum tuh nggak ngerti ubah tidak tersambung batal itu tulisan ada namanya mengatur tamu gitu bahasa nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada kan karena yonat udah nggak papa udah udah juga tadi ya Bang cuma juga waktunya istirahat kalau beliau besok ada acara jam 7 pagi beliau harus istirahat gitu kan jadi kalau sudah nggak ada ya kita sudahi dulu aja kali ya gimana iyalah itu PT PTR DWT siapa tuh mana yang paling bawah silahkan opa ke hijab ini lanjutnya walaikumsalam halo halo ya udah bang handi closing aja aku udah closing dari tadi aku closing di youtube dulu ya ya nanti kalau ada sekiranya ada diskusi lagi kita akan live lagi untuk yang ada di handi selesai channel terima kasih buat semuanya ini diskusi mohon kiranya kalau sekiranya siapapun ada kata hilap ya mohon dimaafkan tidak ada maksud tendensi apapun untuk menghinakan atau mempitna atau mengujat siapapun kami diskusi karena ada teman diskusi kami pantang untuk menoloh sekali lagi apabila ada kata hilap mohon dimaafkan next kita sambung lagi dengan topik yang berbeda karena topik tadi ini ditawarkan oleh bro Steven kalau nggak salah topiknya adalah apakah Yesus menikah atau tidak gitu sih tadi topiknya dan kami tidak mempunyai statement apapun atau kesimpulan apapun biarlah yang di luar sana teredukasi dengan apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini menemudahan bermanfaat buat kita semua wabillahi topik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Akan tiba saat mulut tak kunci kesananya lupa lagi Atur atur Bang opik Jangan pulang dululah ngopi dulu ngopi dulu kita Ada siapa aja bang situ bang berdua doang sama Bang opik Bang Aang Bang Aang Bang Aang Masuk apin apa Masuk ya Udah Alhamdulillah Enggak lah Bang Aang Bang Aang itu udah sama saya Deket banget tinggalnya berang Memang Bang Aang dipindah Enggak Masih 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 Tadi itu Apa sih Ngobrol sama ibu Dari dia yang Dini itu Panas Kepodokan gitu Sobat sangat Hehehe Tetapi menurut ibu dengar nih Itunya nggak pernah keluar Katanya Buset dah Enggak normal dong Loh Jangan gitu bang Aku nggak pernah mimpi basal Lu pasti lupa Lu pasti lupa Pasti selalu cowok Pernah Lu cuma lupa Masa ya Iya lah Itu di umur-umur SNP Kalau nggak salah itu Kalau nggak salah Iya Kak Soalnya jaman SNP-SNP itu Karena orang-orang itu cerita Orang-orang itu Eh basal lu Gue kemarin kemarin gue mimpi ini Aku kan nungguin Lu nggak pernah Nggak pernah Nggak pernah ini Gue bilang Lu lupa itu Pasti pernah Semua cowok pernah itu Itu Kayaknya umur Kayaknya kalau nggak umur 2 tahun 4 tahun deh Aku mimpi basah banget Nggak mungkin 4 tahun Oh itu nggak mungkin Oke Itu menandakan akil balik Udah kena taklik Jadi sebelum itu harus disunat dulu loh Taklik udah kena Itu artinya udah wajib itu sholatnya itu Hmm Itu Makanya Ya lupa kali ya Tindakan Islam itu Hukum nikah juga Kita ada yang mencontohkan ada Gitu ya Tuh Tuh banget Tuh Tuh banget Masyaratnya kita itu Mimpi basah itu Kencing enak Kalau resah itu dia Nggak paham gue Lu pasti lu lupa Lu memang nggak berasa sih Kadang juga memang orang nggak Paham Apa yang terjadi Karena seumur hidup Pertama kali Keluar itunya gitu loh Nggak paham dia Lepat Ngete Jangan-jangan celana lu Dulu itu lu buang kali Lepat Kalau mau gue inget dong Kalau gue buang gue inget nih gue nggak tahu sama sekali nggak pernah gitu Ya lupa lah Hai masa gua nggak balik nggak pernah balik jadinya saya ingat saya tapi saya nggak nanya saya malu dulu kita kan malu nanya-nanya gitu malu apalagi nanya sama orang tua kok jadi gini kan malu gitu tadi kita ngoncok lagi Oh gitu ya hahaha waduh ya 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 malu lah malu itu coba aja nggak bener lu ngocok lagi gitu kamu ngapain gitu ya semalam ini Oh nggak bener lu satu lawan lima lu kata banjumat 501 lu 550 satunya tuh apa gue bingung kalau saya satu lawan lima Hai oh Hai ngerti nggak satu lawan lima lu diriin dari lu satu baru lu kepuk pakai tangan lima jari lima nah satu lawan lima kan Oh iya nah aku gini nih banget deh jadi orang lain kan gini ya coba aja coba naikin jari ini satu baru kepal pakai ya coba Hai singgah ini pernah ini kau pernah nggak ini kan apa ya namanya tuh cerita-cerita jadi si temen tuh orang lain kan gini ya banget nih gini kan ya ya eh temen aku dia begini loh Hai itu itu terserah adegannya lah gua enggak bukan skenario nya itu enggak males gua gitu gua bilang hanya ini mahluk astral aneh banget caranya Hai pada masanya Hai benarkah perempuan juga mimpi bahasa saya coba baca artikelnya ya kalau perempuan mimpi kebakaran biasanya tema ini memang tabu bagi sebagian orang kasus mimpi bahasa kata Syaih Muhammad al-Hashad memang banyak dialami oleh kaum Adam namun tak sedikit pula perempuan yang pernah mengalami mimpi tersebut Hai Rasulullah menjawab bahwa mimpi serupa diserasakan pula perempuan dan bila keluar cairan ia wajib mandi junut riwayat itu dinukilkan oleh muslim dari umur salamah kira-kira ada juga lah kalau cewek